Siapa Presiden ini? Ayo! Presiden Republik Indonesia siapa? Pak Jokowi Dodok, calon juga belum, udah kampanye. Situ waras Pak. Jadi tolong jangan mabuk lah Pak. Siapa Presiden ini? Ayo! Apa partinya? Ayo! Apa partinya? Ayo! Siapa Presidennya? Ayo! Bismillah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu kepada serata kita semua. Ayo! Sekarang saya tanya siapa anak-anak angkat yang pertama. David kok kelas berapa? Empat! Kelas 4 SD ya. Kok kenal orang yang tadi bicara di HP kah terada? Terada. Kok terakinar? Terakinar. Betul, jangan putih ibu bapak. Betul. Bapak tanya kok lagi. Kamu di sekolah itu ibu guru mengajar kamu itu Presiden Republik Indonesia siapa? Pak Jokowi Dodok. Bapak? Jokowi Dodok. Oh, Bapak Jokowi Dodok. Berarti yang tadi dia bicara itu siapa? Bapak Tertak Kenal. Oh, berarti bapak yang tadi itu dia hanya bicara kaleng-kaleng saja? Iya. Minta ini siapa anak angkat asli orang Papua yang bicara? Karena dia dapat belajaran di sekolah. Pemilihan Presiden baru 2004. Bapak itu masih bakal calon. Belum calon, Pak. Koalisi pun belum sinkron. Belum bersinergi, Pak. Tapi bapak sudah memperdaya rakyat. Bapak itu padahal seorang dosen, mantan gubernur, mantan menteri pendidikan. Tapi bapak bisanya memperdaya, bukan mencerdaskan. Hari gini memang orang sudah cerdas. Tanpa bapak cerdas, kan juga orang sudah cerdas. Melihat cara bapak ini, mungkin orang geli-geli ketawa-ketawa. Bapak ini mabuk, gilok, atau apa ya, atau sangkit penganggurannya. Kan jadi pikiran orang seperti itu, Pak. Harusnya bapak malu dengan diri sendiri. Pakal calon juga belum. Calon juga belum, sudah kampanye. Itu waras, Pak. Jadi tolong jangan mabuk, Pak. Ambisi bapak ini yang membuat orang tidak respect dengan bapak. Bapak terlalu ambisi. Dan akhirnya orang jadi berpikiran bahwa bapak itu hanya ambisi. Bukan rela. Bukan kepingin jadi pelayan rakyat. Melayani rakyat. Bukan. Anda itu kepingin jadi presiden. Itu saja jatuhnya. Jadi sekarang Pak Anies warga sudah cerdas. Di mana-mana internet sudah ada. Orang sudah bisa melihat bagaimana sepak terjangnya bapak itu. Orang tahu. Walaupun banyak kata-kata, Jatuhnya orang berpikir bapak itu pintarnya bicara sama seperti sekarang. Jadi biarlah kita sekarang membicarakan pemerintahan yang sekarang dulu. Yang perlu diapresiasi, diapresiasi. Yang perlu dikritik, silakan dikritik. Gitu lho. Jatuhnya orang berpikir bapak. Terima kasih.